Salam dan bahagia Bapak Guru Hebat, kali ini saya akan mempresentasikan tugas dari calon guru penggerak angkatan 8, saya Nur Samsi dari SMA 17 Koto Sungai Sari, yaitu tugas tentang koneksi antar materi modul 1-2 dan modul 1-1. Ada pun tugas dari interaksi antar materi ini menggunakan modul 4B, yaitu penjelasan tentang peristiwa yang dialami, kemudian bagaimana perasaan ketika sedang mengalami peristiwa, dan kemudian bagaimana penerapan dalam pembelajaran, serta bagaimana penerapannya untuk ke depan. Ada pun peristiwa yang saya alami pada modul 1-1, yaitu peristiwa atau momen yang mencerahkan sekali adalah tentang pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan materi yang saya pahami, yaitu tentang kodrat zaman dan kodrat alam, di mana saya melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kodrat zaman, yaitu menggunakan HP Android, di mana berdasarkan fakta dan hasil tes diagnostik yang saya lakukan, bahwa peserta didik saya senang dan suka melakukan pembelajaran dengan menggunakan HP Android. Nah, untuk itu saya melakukan aksi nyata pembelajaran dengan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Kemudian pada modul 1-2, saya mempelajari berbagai materi, nilai dan peran guru penggerak, serta tugas membuat kegiatan yang mengakomodir semua kekuatan atau nilai yang dimiliki oleh anggota kelompok ketika itu. Terima kasih telah menonton! Nah, sekarang saya berpikir bahwa proses pembelajaran harus menuntun potensi yang dimiliki anak, sehingga bisa memberikan pembelajaran yang berguna untuk mencapai kebahagiaan kehidupannya. Saya juga harus banyak belajar sehingga bisa mendesain pembelajaran yang sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam peserta didik. Saya juga harus mampu berkolaborasi dengan guru lain sehingga bisa memberikan solusi dari dalam permasalahan pembelajaran yang saya alami. Saya juga harus kreatif dan inovatif sehingga pembelajaran memenuhi kebutuhan peserta didik saya. Saya juga harus melakukan asesmen diagnostik dan refleksi untuk setiap pembelajaran yang saya lakukan sehingga saya bisa memimpin pembelajaran sesuai dengan permasalahan dan kodrat peserta didik saya sehingga pembelajaran saya bisa menyenangkan bagi peserta didik serta memenuhi untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya. Pada tahap penerapan ke depannya yang harus saya lakukan adalah saya harus belajar dan belajar yaitu tentang model, tentang motoda dan melihat berbagai video inspiratif melalui PMM. Memperhatikan aksi nyata dan berbagai praktik baik untuk referensi bagi saya dalam merancang pembelajaran yang lebih baik pula. Saya juga harus berkomunikasi dan berkolaborasi dengan pimpinan dan teman CKG dalam memecahkan dan juga berbagi dalam berbagai hal seperti karakteristik peserta didik dan juga memecahkan solusi dalam berbagai masalah-masalah yang saya temui di dalam kelas. Saya juga harus banyak merancang media bahan ajar yang menunjang pembelajaran diferensiasi dan juga selalu melakukan tes diagnostik dan formatif secara refleksi untuk perbaikan serta untuk melakukan tindak lanjut. Demikian paparan tugas koneksi antar materi modul 1.1 dan modul 1.2 yang telah saya lakukan. Semoga bermanfaat.